Rombongan Menteri Dalam Negeri mengunjungi korban ledakan bom gereja Oikumene di ruang PICU-NICU di rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Setelah hampir 15 menit, rombongan keluar dari ruangan. Cahyo Kumolo terlihat sedih dan mengaku tak puasa melihat kondisi korban yang masih balita mengalami musibah seperti itu. Sementara pihak rumah sakit mengatakan, kedua korban bernama Anita Christabel dan Alvaro dalam 4 hari ke depan akan dipindahkan ke ruangan biasa karena luka bakarnya sudah mulai membaik. Namun Trinity Hutahaya yang mengalami luka bakar mencapai 50 persen masih harus menjalani masa observasi. Dari Samarinda, Fuji Mustopan memberitakan.